Intro Oke teman-teman selamat datang ya di channel youtube saya Yulily Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan salah satu PMI Hongkong Yang masih baru Yang masih baru pure murni dari Indonesia datang ke Hongkong Dan dengan Mbak Dewi Mbak Dewi asal mana Mbak? Asal aslinya Banyuwangi tapi sekarang tetap di Blitar Blitar suami? Ya Oke nah Mbak Dewi ini baru pertama kali ke Hongkong dan sebelumnya melalang Bu Anna kemana aja? Ke Singapura pernah Berapa lama? Empat tahun Berarti Singapura dulu? Ya Empat tahun Habis itu pulang Indonesia? Ya Terus habis itu kemana lagi? Ke Taiwan Taiwan Berapa lama? Ya sebelas tahun lebih mungkin Sebelas tahun Terus sekarang ke Hongkong baru? Baru satu tahun Baru satu tahun Berarti bahasa Jowo pinter Bahasa Inggris Meng Ngerti kan? Meng Understand atau understood? Understood Bahasanya understand sama understood itu apa? Ya lah aku gak patah islam ya Mbak Terus ke Taiwan Terus Taiwan itu 11 tahun Nah 11 tahun di Taiwan Iku sampai pindah sekarang ke Hongkong Otomatis kan Wes kerasan banget ya Nek Taiwan Ya kerasan banget Oke Yang di Taiwan sudah selesai Karena sekarang di Hongkong Saya hanya ingin Karena kan sekarang Banyak sekali Ex Taiwan yang bergeser ke Hongkong Entah itu alasannya apa Saya gak tahu Saya hanya ingin tahu Perbedaannya Job kerja di Taiwan Sama job kerja di Hongkong Karena banyak teman-teman Yang ex Taiwan itu Selalu membanding-bandingkan Majikanku Nek Taiwan loh Nek Hongkong Nek Hongkong Nek Hongkong Nek Hongkong Nek Hongkong Nah saya ingin Langsung Tanya Dengan 11 tahun di Taiwan Otomatis kan lumayan kerasan lah ya Namanya juga sudah 11 tahun Dengan membandingkan Majikan yang baru Satu tahun di Hongkong Kan sudah merasakan tuh Majikan Hongkong Bih rasa nih Beda nih Banyak kan di Taiwan itu Majikannya ya nyantai lah Ya alhamdulillah Aku dapetnya dari dulu nyantai Maksudnya enggak Sobosi Maksudnya kayak Merintah-merintah banget Ya Ya mungkin aku Karena rejeki aku disini Kayak gitu Ya mungkin disini kan Orangnya Gimana ya Pokoknya Pemintaannya tinggi banget lah Pokok tuntutannya Tinggi Terus sekarang di Hongkong Job Jaga apa Jaga bayi Bayi umur Bayi sekarang umur 1 tahun Berarti waktu Semen datang Baru lahir Iya baru lahir Oke Terus di Taiwan Jaga Di Taiwan aku bersih-bersih 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 Ya jaga orang tua ya pernah Jaga orang lupuh pernah Jaga anak itu pernah Tapi ya ada tahun ke atas lah Kalau bayi belum pernah Berarti baru pertama kali ini Jaga bayi Iya Dan itu sesuai dengan job yang Dari PT Indonesia Iya sesuai Tapi Semen mau kayak gitu ya Apa dulu interview gak? Saya sadunya ragu Semennya dulu ragu Saya bisa gak Karena saya sendiri Belum punya anak Meskipun umur udah banyak gini Tapi kan aku Eh yang mencoba lah Aku kan pengen Pengen banget punya anak Siapa tau ya Maksudnya Lular Setelah hari bisa punya gitu Lagian aku juga suka banget sama bayi Ya aku mau Pasti kenaku gak bisa Tapi aku jujur sama majikan Aku mau Tapi aku belum pernah pengalaman Punya pengalaman jaga bayi loh Katanya gak apa-apa Nanti kita panggil itu Ada orang yang ngajarin kamu Satu bulan gitu Ya aku oke lah Kita belajar bersama gitu Ternyata kenyataannya Sampai Hongkong bagaimana? Ya alhamdulillah majikan baik Cuma dia itu Kebersihan itu nomor satu Apa itu tuntutannya Ya pokoknya harus bersih Harus apa gitu Terus kita itu kerja Maksudnya Ya dari pagi sampai malam Setengah dua belas Itu baru bisa berhenti Berhenti itu cuma makan aja Paling lima belas menit Habis itu kadang Lagi makan juga dipanggil Majikan dirumah Dirumah Mau kerja dirumah Enggak kerja Dia udah resign Yang cewek Yang cowok tapi kerja Yang cewek sudah resign Berarti dia Jaga anak Iya katanya jaga anak Cuma Kenyataannya ya semuanya aku Dia cuma nyuruh-nyuruh gitu Ya maksudnya Mewah sih Karena dia mungkin Katanya kan capek Kalau kerja Malam kan begadang Ya alhamdulillah Tidurnya bayi itu Gak sama aku Kalau sibuknya Sibuk Terus bayinya gak tau ya Kenapa rewel banget Memang dari kecil itu Dari bayi Dia tuh Tidur cuma sebentar Nangis Sebentar nangis Terus Kayak gitu lah Pokoknya rewel banget Bayinya Jadi majikan Udah gak kuat Berarti job sampean itu Bayi itu Kalau si nyonya Ngasih ke sampean Baru sampean Iya Ngerjain gitu Iya Kalau sekarang kan Udah agak gede Tapi ya Kayak ganti popo apa Bikin makan dia Ya aku Ya semuanya aku Cuma dia tuh Kalau aku lagi kerja Kadang majikan Cuma nemenin Itu pun kalau butuh apa Dia manggil aku Meskipun aku Lagi cuci kamar mandi Meskipun aku masak Suposi banget dong Iya Suposi banget Iya Kadang lagi masak ya Lagi sayur itu Katanya dia Ayo ganti popo gitu Yaudah aku matiin Gimana dia bilang Gitu Kadang males Kalau dia nungguin aja Kalau berhenti ngelihatnya Kan gak enak Ya aku matiin aja Kompor biarpun separuh Masa itu Iya Perasaan sampean gimana mbak Ya kadang gak jengkel sih Kenapa sih Gak mau ngertiin Tapi ya kembali lagi Dia bos lah Dia sebab bener Gak apa-apa lah aku gitu Untung ya sampe bisa legowo ya Iya Ya biarin lah Yang aku juga gak selamanya disini Aku gitu kan Yang penting Gaji bayi Terus dia juga gak jahat sih Sebenarnya meskipun cerewet apa Tapi Kembali lagi Dia tuh gak jahat gitu Alhamdulillah Anak pertama itu Kirain anak pertama Memajikan itu nyantai apa Eh ternyata itu banget Kancong mbak Karena dia anak pertama Dan dia kancong Dan mungkin Si nyonya ini Dia gak begitu banyak pengalaman kan Jaga anak atau apa Jadi apa-apa Minta tolong sampean Apalagi orang sini kan Dia itu googling Semuanya di google Semuanya google Semuanya google ya Gini harus jadi Kayak ngikutin google Tapi semua merintah kesampean Gak dikerja Jadi mulut dikadi popo Apa-apa Itu semua sampean Mau cuci tangan anak aja Nyuruh aku Gitu ya Ya kadang aku meski Puci kamar mandi Apa lagi ngapa Lagi ngosok Dia lagi nyuapin anak Mungkin mau Dia mau ngasih anak buahnya Ya manggil Padahal cuma Buah apel ya Buah apel kan Kalau bayi cuma dipotong Dibelah lah ya di dua Terus dikerok-kerok gitu Mau nyuci apel aja juga Manggil Sedikit pun gak mau bantu Ya tapi kembali lagi Dia kan bos Gitu Tapi yaudah Gaji standar atau lebih Standar Oke Terus sampean Ada perasaan gak Putus asa ya Kepengen ngebrick Atau pulang aja ke Indonesia Kayak gitu Ya pernah sih Pernah juga Dari Alka juga Kayak soalnya Gimana ya Memang kerja itu Emang capek Tapi emang udah capeknya Aku rasa Waduh pol banget ya Sampai kakiku tuh mbak Satu minggu pertama Aku sampe bengkak Kayak beri-beri Karena seharian Dari aku Dulu bangunnya jam 7 Jam 7 Sampai jam 12 Kadang setengah satu Aku tuh berdiri full Ya berhenti cuma makan aja Kalau makan Terus apa yang menguatkan Sampai bisa bertahan satu tahun Ya inget di rumah gitu Sulit lah Cari kerja Cari uang Ya di rumah Usaha juga ya Susah Maksudnya gak Seperti yang kita bayangin Itu temen-temen ya Yang kepengen ke Hongkong Pikir seribu kali Kalau gak suap mental Ya tapi harus kuat Tapi kalau lu libur gini Enaknya di Hongkong Tiap minggu libur Ya kita masih bisa rehat lah Bisa refresh lah Misalnya kan Ngecas Jadi Keluh kesah itu bisa disampaikan Terus nanti pulang kemacikan itu Bisa enjoy lagi Iya kadang aku pikir gini Wah masa sih aku kerja disana 11 tahun aku oke oke Kerja apa aku jalan Masih disini aku udah mau kau Aku gitu Cuma aku cuma banyak berdoa Semoga badanku sehat terus Gitu aja Nomor satu ya Semoga diberi kesehatan Jadi aku kuat Oke Tapi alhamdulillah lah Amet non seow ya Saya ingin tanya Sampai kan sudah 4 tahun Di Singapur 11 tahun Di Taiwan Terus sekarang di Hongkong Rencana mau sampai kapan Sampai kerja di luar negeri Ya aku gak Gak ada rencana sih mbak Kenyamanya aku Kalau aku ingin pulang Ya aku pulang gitu Ya karena aku Kembali lagi belum punya anak Gitu Iya Tapi sudah Nikah udah berapa lama Udah hampir 10 tahun Kumpul sudah berapa lama Kumpulnya ya Kumpulnya yang Yang paling lama di rumah itu 3 tahun 3 tahun Ya Tapi ada program atau apa Ada ke dokter Tapi ya belum berhasil Tapi semuanya di cek itu Aman sehat Atau ada Aman Alhamdulillah sehat Ya mungkin Tuhan masih belum menitipkan Yang penting jangan pernah putus asa Kayak gitu aja sih Iya kan Yang penting harus Semangat 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 apapun keadaannya Kita harus semangat Tuh yang punya anak ya teman-teman Alhamdulillah bersyukur sekali Kita-kita yang sudah menikah udah lama itu belum dikasih Iya Tapi ya gimana pun Harus disyukurin Iya Dinikmati aja Kayak gitu Bukan disyukurin ya Disyukurin Dinikmati aja Dinikmati Semakin kita menikmati Apapun itu Semakin Tetap bahagia Pokoknya harus happy lah Namanya anak itu kan kita gak bisa nyetak Iya Gak bisa Kadang orang yang gimana ya Mungkin keadaannya masih Bukannya kita merasa gimana Yang mungkin dibawa kita ya Yang rumahnya kayak gubuk Apa gitu mbak Tapi Anak tiap tahun bisa ngelahirin anak Tapi dia juga bisa sih ya Bisa Bisa hidup juga Ya itulah namanya Semuanya kita rejeki Yang penting gak usaha Semuanya sudah ada yang ngatur Tapi Sampai gak tau Sampai berapa lama lagi Di Hongkong Kayak gitu ya Terus planning 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 Untuk masa depannya ini bagaimana Selama uang-uang dari luar negeri ini Yang sekarang tah Yang dari awal Tengah Sampai sekarang kayak gitu Dari dulu ya Aku kerja ya Sebelum nikah Itu lah ya Semuanya buat keluarga Iya Nyokoran adik Terus buat keluarga lah Bikin rumah Pokoknya sebelum nikah Itu buat keluarga Yang aku ambil sendiri Setelah nikah Ya cuma 4 tahun itu Aku kerja terakhir di Taiwan Oh baru disisihkan Baru disisihkan Ya bikin itu Pertanakan ayam Tapi ya Belum itu Gak sesuai Seperti yang dipinginkan Iya namanya rejeki Tapi berarti kan Sudah menjalankan usaha Sama suami di Indonesia Sekarang suami menjalankan Usaha ternak Iya Oke ya Keep going on aja Terus semangat berjuang Kayak gitu aja Rejeki kan pasti Kita gak tau Turunnya dari arah mana Iya Kita terus mencoba aja Tuh ini perjuangan teman-teman ya Dari Singapura Taiwan Dan sekarang ke Hongkong Tapi kalau yang di Hongkong ini Ceritanya harus kuat Memang harus kuat Strong kan? Badannya harus kuat Sesuai dengan namanya Negeri Beton Iya Negeri Beton Kalau mau nyamain Kita memang harus ke Negeri Beton Kalau punya mental tahu Atau tempe Jangan coba-coba ke Hongkong Pasti Meletri Tapi kalau apa ya Yang pengen kesini Ya jangan takut Tapi kan masih juga Banyak majikan yang baik Gitu juga masih banyak Tapi seandainya memang Dapetnya yang kayak gimana ya Dituntut kerjaan Harus itu Ya non-stop Majikan cerewet Itu ya harus kuat mental Ini aja mbaknya ya Yang udah pengalaman Taiwan 11 tahun Hongkong baru 1 tahun Dan Singapura sudah 4 tahun Masuk ke Hongkong aja itu Kaget ya Agak terombang ambing Yang menguatkan Sampai apa ini mbak? Yang bisa bertahan Sampai di garis finish Nanti ke depannya Padahal kan sampean Pengalaman sudah lama tuh Bahasa juga sudah mahir Tadi saya mendengarkan Ngobrol sama mantan majikan Yang di Taiwan itu Cingcong 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 Lancar banget kan? Inggris juga Mengpak lah Walaupun kita gak se perfect Bahasanya Yang penting kan untuk Bahasa Inggris Komunikasi harian kan Juga paham Kayak gitu Jadi kalau mau merombak Untuk cari majikan yang lain Itu kan mungkin Masih bisa ya Masih bisa Apa yang mau bahasa Bertahan sama di garis finish? Ya karena aku tuh mbak Dari dulu Se-apa Se-gimanapun ya Kalau belum finish kontrak Aku tuh patang nyerah gitu Oh bagus ya Aku dari dulu kerja di mana-mana Sebelum aku berhasil Aku gak pulang gitu Gak pulang dulu gitu Maksudnya sebelum finish kontrak Apa di rumah belum apa Masa Eh baru berapa bulan disini Pulang Kan malu juga sama tetangga ya Bukannya cuma karena gengsi juga Tapi aku dari dulu modelnya memang pekerja kerasi Harus sukses pulang tuh harus bawa duit lah setidaknya Potong gaji berapa ini dari Indonesia? Ya 6 bulan Satu bulannya? Satu Satu enam lima tujuh Oh normal ya? Jadi gak pake overcharge Kayak gitu Iya kadang kan banyak yang Dua ribu sekian Iya 6 bulan 6 bulan berarti ini sudah menikmati hasil Gaji full Gaji full 6 bulan ya? Iya Gaji full 6 bulan terus libur tiap minggu Bisa nyisain uang untuk dikirim ke Indonesia atau tabungan itu berapa? Gak tau lah Sekarang masih susah gitu Iya Susah ya? Ya namanya dulu di rumah kan baru kesini kan masih punya tanggungan Di rumah kan ada aja Dulu usaha juga lagi don gimana ya Kita kan juga masih punya utang gitu Kita ngelunasin jadinya ya nyisihin buat utang-utang dulu gitu Sekarang udah lunas setanya? Sekarang udah Usah bekan berarti Usah bekan Usah bekan Ya untuk satu tahun ini harusnya ya itu Apa Bisa nabung Harus nyimpen ya buat hari tua gitu Mampu Itu teman-teman ya Ternyata Niat ke Hongkong itu untuk nyawur utang Iya Kalau di rumah usaha Ya wah kadang gimana ya mbak ya Ya bikin kandang juga habis bana Ya banyak ya Hampir 200 juta apa Tapi kan Iya kan bikin kandang gede gitu Semuanya kan ya sendiri lah mbak Maksudnya Tapi gimana kan gak berhasil Usaha itu juga gampang-gampang susah ya kalau di Indonesia ya Kita kadang gak ada duit aja untuk menjalankan sebuah usaha itu juga Enggak semudah apa yang kita bayangkan Iya Eh kalau di larang gue eh kita mau usaha ini ada duit gini Tapi kalau di rumah itu kadang Ya enggak kadang semuanya enggak selancar apa yang kita inginkan gitu Yang di Indonesia ya mudah-mudahan Pacekleknya sudah Paceklek Segera berlalu ini Paceklek Dolar Hongkong semakin naik Artinya di Indonesia itu kehidupan ekonomi itu drop Apalagi tapi enggak tahu juga sih drop-drop di Indonesia saya melihat Saya cekin juga barusan pulang tujuh hari Eh tujuh hari Tujuh bulan di Indonesia Ya tapi saya melihat Arak-arak jaman now Anak-anak jaman now Wow Itu banget Nongkrongnya itu di cafe Cafe itu enggak murah loh Kalau aku sih mbak Kalau di Indo ya Ya asalkan mau makan nerima apa adanya gitu ya bisa lah Tapi kalau untuk yang lain-lainnya itu susah Kalau buat makan ya ada Tapi untuk simpanan tabungan Iya itu susah Kebutuhan mendadak Enggak ada uang cadangan Iya disana kan biasa banyak itu Orang nikah Orang apa Orang soyo Orang tondoni bayan Orang nanti-mantai nansunatan Butuh cash duit Ya aku lama di Hongkong juga Enggak pernah datang-datang Kayak gitu Jadi mikirnya nanti Kalau aku ada Ada yang datang Enggak tahu juga Kan banyak juga Yang di rumah juga Kayaknya udah berkejumpan Tapi masih kerasan disini Ya dirumahnya udah punya mobil Apa Disini masih kerasan Tapi jenengan sudah punya rumah Alhamdulillah Rumah sendiri Alhamdulillah Yang penting kita rumah tangga itu Sudah punya rumah sendiri Punya usaha Itu tinggal Isi tabungan aja mbak Yang terbesar Yang aku Iya Tujuanku ini buat Ya buat nabung Buat hari tua mbak Soalnya kan sekarang Kalau belum ada rumah itu Susah Soalnya beli tanah Bangun rumah itu Weh Mau dikatain 200 sampai 200 juta Itu uang bables Guru ngerti dadi nih Gurung Guru mikir Enggak punya anaknya Belum nanti mikir Masa depan tabungannya Kayak gitu Yang penting kalau sudah punya rumah Suami walaupun pelan-pelan Belum dianggap Bilangnya Sukses-sukses amat Yang penting kan Mau menjalankan usaha itu Sudah luar biasa sekali Tapi kita ya Kalau Kita yang hidup di kota Kalau hidup di kota Di Indonesia Yang gak di kota Itu mungkin ya Itu butuh banget Apa Iya Aku kan ikut sama Aku di desa banget mbak Kayak prosto gitu Tapi aduh Pepaya aja tinggalnya yang greg ya Iya Pepaya Gak punya uang pun Mau nyayur Itu kelapa kan ada kebung kelapa Terus ntar cari pakis Di itu Di itu Tapi nyari sendiri Ada daun singkong Itu di tepat Bliter ya Iya Bliter mana? Blingi Oh blingi Wah suki-suki Bukan Wombo Lahannya masih Luas itu Punya mertua sih Kan hasilnya bisa dinikmati Iya Kan jatuh dulu Iya Kan punya mertua Ya kayak beras Gak usah beli Kan mertua punya itu Punya mertua Iya Jadi kalau Ya mau nerima Buat makan tuh Ada sih Cuma Kan gitu Di kampung kan kayak gitu Kan ada orang nikah Ada orang apa Gitu Lagian kita kan udah pernah ke luar negeri ya Kan ya Pinginlah dandan gitu ya Apa ya mbak ya Masa kita disuruh itu bang Sebenarnya aku bukan model orang yang Eh fashionable Apa Tapi ya setidaknya Kan kita punya keinginan ya mbak ya Kalau Beli sendiri Apa Itu kan suka Kalau cuma ikut suami gimana Iya Mau usaha lain juga gimana Tapi suami sampean mengizinkan Sampean untuk ke Hongkong ini Iya mengizinkan Gak tau juga Ya di rumah kan Tapi suami gak kepengen Untuk ke Hongkong Enggak Dulu aja dia ke Taiwan udah kapok Katanya gak mau lagi Kenapa Ya kan Dulu kerja di pabrik Katanya enggak Gak mau lagi Katanya Tapi lucu samiku Di sana 3 tahun itu Makanan Taiwan gak ada yang doyan Gak cocok Gak cocok Jadi tiap hari itu ya Sebenarnya dikasih Namanya nasibok itu Pentang di sana Namanya Tiap siang kayaknya Siang sama malam Dimakan nasinya aja Launya dia gak Katanya bau Gak cocok bedanya Bau rempah gitu Paling maunya juga Paling kalau libur itu Tahu tempe Iya Tahu tempe Senang Baradu tirong Iya Paling ke Tuku Hindu Kalau libur itu Kari makanan Indonesia Pokoknya Taiwan maunya Dia cuma ke KFC Lain itu gak mau Bisa makan bisa aja Mencret Gak cocok berarti Di luar negeri gak cocok suaminya Gak suka katanya di Taiwan Kamu ke Taiwan lagi ya Gak mau katanya Mending kerja di Brunei Dulu dia pernah di Brunei Katanya masih mending di Brunei Semangat ya ini Semangat lah Salah satu PMI Hongkong Yang baru datang dari Indonesia Baru satu tahun Padahal Melipat sampai Arp meremenah Nonstop Rehat itu cuma Kalau mau makan doang Ya makan aja 15 menit mungkin Itu pun kadang Aku lagi makan Lagi satu suap gitu Majikannya dia Masakin buat baby Padahal aku sebelum makan Aku biar aku gak keganggu Aku nanya dulu sama dia Ntar buat babynya apa Aku siapin dulu Gak usah dulu Katanya gitu Tapi aku kalau udah makan Dia ada aja Jangan suruh masak Baby kok gitu Kadang aku Sarapan udah jam Hampir setengah Sebelas gitu ya Anaknya rewel gitu Padahal bapak ibunya Di rumah hari satu gitu Suruh aku yang nidurin Di geno aku lagi sarapan Aku jawab aja Aku masih sarapan Gitu Ya gimana ya Jangan Aku dulunya sih Manut-manut aja Sekarang ya Agak dikit lah Yang penting Gimana ya mbak Kan aku punya mah Harus digituin lah Kalau terlalu Kalau majikan keterlaluan Kita harus Agak keras dikit Agak keras dikit Dulu ya majikanku Kalau ngomong sama aku Sampai Ngeden-ngeden mbak Gini gini Masak Iya Tapi ada pernah ya Tapi kan baru-baru ini Aku gini Pagi-pagi Dia itu Kan gimana Namanya badan capek ya mbak Terus kayak bentak-bentak gitu Terus aku bilang Maaf ya please Kalau ngomong Jangan keras-keras Aku gitu Tapi aku gak marah Bukan agak marah Aku cuma kayak Memang karena aku capek banget ya Terus dia langsung down Suaranya tuh langsung Agak low gitu Iya slow Terus Terus Maaf ya katanya Aku tuh sebenarnya Bukan marah sama kamu Kamu tau kan Aku ngomong sama ibuku Sama anakku Sama istri Kayak bahasanya Iya Tapi aku Maaf ya Jangan terlalu keras Kalau ngomong aku gitu Aku kan Bukannya apa ya mbak Aku gak mau Aku mendem Terus satu hari Aku kan orangnya Sebenarnya emosient Aku meledem Udah Terus aku sampai itu Soalnya aku gak bisa Nyembunyiin Kalau aku lagi gak suka Apa Aku Dari wajah raut Wajahnya kelihatan Kelihatan banget Kalau aku lagi sedih lah Kayak gak bisa Gak bisa nyembunyiin Gitu Apalagi kalau kita Kecapean gitu Ya Pasti gak bisa Nyembunyiin dah Tapi gimana pun Ya aku Alhamdulillah Dapat majikan Ya Baik lah Gak jahat Kadang Makan cukup Makan cukup Istirahat Istirahat ya Aku 8 jam 8 jam Berarti punya kamar sendiri Jadi gak keganggu lah Gak ganggu Bayi nangis Biarpun gimana pun Malam aku gak itu Kecuali kalau Aku mau Ini saya Aku sendiri Kadang aku gak tegal Dia udah nangis Lama tuh Aku seorang duanya Kayak gak bisa Ngatasin Aku bangun Aku ambil dia Aku ambil Sekali aku gantong Langsung diem Itu bayi Tapi bukannya Aku gak itu ya Tapi kita kan Kerja udah non stop Kita kan butuh istirahat Bukannya aku gak sayang Ya Tapi kan aku harus Mikirin badanku sendiri juga Yang penting siang Aku udah itu Kerja Jadi aku Itu anaknya udah tidur Aku ganteng Udah kasih ortunya gitu Kalau udah parah banget Nangisnya ya Kan memang Anaknya nangisan Berarti ini salah satu Pembantu yang Teng Teng Wawa Apa itu Teng Teng Wawa Itu Nurut Gak mau frontal Kayak gitu loh Lagian aku juga Baru sih Tapi aku dimanapun kerja Aku gak pernah itu sih Mbak Gak pernah neko-neko Sama majikan Ya gimana pun Aku masih Menghargai gitu Ya sopan Yang ngerasalah Kita juga butuhkan Masih butuh duit Susah loh Zaman now Cari pembantu Yang seperti mbaknya ini Sudah pengalaman Experience 11 tahun di Taiwan Artinya kan pekerjaan Mas gak usah Terlalu ngajari Yang secara detail Kayak gitu kan Masalah Masak belonjo Cuci mobil Nyapu Ngelapih jendela Terus masalah Kebersihan dapur Kebersihan kamar mandi Kamu gak usah Diajari kan Sudah punya pengalaman Experience Kayak gitu kan Tapi masih dapat Majikan yang seperti itu Luar biasa loh Sampai bisa bertahan Itu Saya acungi jempol loh Alhamdulillah ya mbak ya Iya Demi dolar Demi dolar Jangan cemen dah Kadang cemen juga sih Kadang kalau udah badan Kayak digebukin Kalau mau bangun itu Mbak kayak Ya Allah Kayak gak bisa bangun Ini pinggang Sakit banget Kaki gitu Tapi sampai Selama satu tahun Di Hongkong ini Pernah sakit gak? Istilahnya ke dokter Kayak apa Kayak gitu Enggak sih Aku pernah covid Oh covid Iya covid Aku diungsikan ke rumahnya Dia yang kosong Selama 20 hari mbak Ya gak kerja sih Cuma di rumah kosong aku Tapi dipotong gaji apa enggak? Enggak Alhamdulillah oh majikan termasuk oke Itu aku baru datang 2 minggu loh Majikan termasuk oke ya Kalau masalah keuangan itu Ya berarti ini masih Masih oke lah Iya kadang dia beli Apa namanya Kayak night chat Aku juga dibeliin Kadang Maksudnya Iya dibeliin Kadang beli Tanka itu Kue Iya kadang masih dikasih juga Kalau masalah makanan Ya kita gak lapar Masih di Itu dihargain Kita suruh ngambil dulu Gitu Kalau ada babi Dia juga bilang Ntar kalau dia masak babi Eh kamu nanti masak ini Ayam gitu Karena ada babinya Kan kita makan babi Kamu nanti cari apa ayam Kamu boleh ngambil paha ayam Apa gimana gitu Maksudnya oke lah Oke Aku sih oke Cuma ya aku berdoa Semoga badanku kuat gitu aja Mungkin karena aku gak muda lagi Enggak ya Mungkin sampai masih belum ketemu Istilahnya majikannya masih belum Kelak sama sampean Iya mungkin Istilahnya kalau belum takluk Kayak gitu loh Jadi mungkin Nanti anaknya udah mulai agak gede Anaknya serotok mulai kelet Sama sampean Dan mungkin itu Majikan itu udah mulai Mele lah Mele itu Karep-karep Kono lah Kayak gitu Aku kesel Ngobong oke-oke karo Aku tak kerjauai lah Mungkin Iya kadang Kayak gitu Aku kan dari dulu Kerjanya sukanya diem Maksudnya kerja-kerja Kerja-kerja Kerjaan Banyak kan kita bisa konsen Sebenarnya kerjaan ya Dari pagi itu Sampai malem udah ada Ya mbak di kepala ini Apa-apa Udah aku susun Tapi kalau kayak gini Kan majikanku di rumah 24 jam yang cewek Dia tuh nyuruh Terus Kadang aku ngerjain ini Separuh disuruh Itu Jadi aku gak tau Sekarang kok Jadi pelupa ya mbak ya Gak tau kenapa Ngebleng Ngebleng ya Aduh ya Allah Kadang mau keluar ya Dia mau keluar Belum persiapan Belum apa Dianya keluar Anaknya gak diurusin Loh gimana Ini aku belum siap-siap Ntar jam 6 Udah mau keluar Gitu Jadinya kan Karena kebanyakan yang itu Mbak kerjaan udah ada Di otak semua Jadi kadang ngebleng aku Gak tau ya Mungkin aku harus agak santai dikit ya Ya no Relax 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 Udah gak tau ya Kildan ya Relax Pikirannya itu Harus dikasih es batu Didinginkan dulu Jadi terlalu panas Ya makanya Memorinya sudah over Setru memang macet Iya Aduh Padahal terjalan Ya Allah Yang ini Aku kadang pusing juga Ya Allah Jangan stress Jangan stress Gitu Rumah kecil Kurang berapa 900 Lumayan Gak terlalu besar Juga gak terlalu Sumpek Tapi kalau di Taiwan Ya Mbak Rumah majikan aku Mungkin 6 kali rumah ini Mungkin ya 6 kali Tiap hari Aku bersihin mobil 4 Masih nyapu Halaman tamat Masih ngiram bunga Tapi aku tuh Semua bisa handle Karena mereka pagi Sarapan tuh Setiap satu orang Beda itu kan 6 orang Beda-beda semua ya Sarapannya satunya Makan sandi Satunya makan burger Satunya makan tamping Itu beda semua lah Satunya itu yen mai Tapi aku bisa handle Soalnya mereka itu Gak ganggu Gak nyuruh Gak apa gitu Gak kenyih Gak yim cim Gak cerewet Iya Gak cerewet Mereka keluar semua Kan mereka punya perusahaan sendiri Jadi semua keluar Aku tuh Udah berusaha Sampai yang handle semuanya Handle semua Pokoknya rumah ya Kayak di hotel itu Spray-spray apa gitu Modennya kayak di spray Putih-putih semua Kayak di hotel gitu Rumahnya mewah banget Tapi majikan Gak pernah komplain Kayak kaca Washtafel itu harus Dicuci Ya harus lap kering Semualah Meskipun washtafel Kayak di hotel itu Mbak Kayak di hotel Bantu cuma satu Sampai enggak Satu Iya Tapi aku bisa handle Karena aku kerja Gak ada yang ganggu Gak dipanggil Gak di ini Gak disuruh Jadinya aku itu Sas-sasat gitu loh Disini rumah kecil Tapi aku dipanggil Terus aku Gimana ya Kayak remote Iya remote Iya jadi kayak kaki ini Gak berhenti sekali Itu dulu Waktu di Taiwan Ya meskipun rumah gede Aku masih bisa istirahat loh Satu jam setengah Pas satu jam Tapi majikan udah bilang Kamu kalau habis makan siang Istirahat gitu Tapi kebanyakan ya Di Taiwan itu Memang boleh tidur siang Makanya Kebanyakan itu Arah-rahus yang naik Taiwan itu Roto-roto kerasan Aku dulu meskipun Satu tahun gak libur Padahal disuruh sama majikan Libur lah Lelah mulia Lelah luar Aku gak mau mbak Karena aku Di rumah juga nyaman Gitu lah Iya nyantai Iya nyantai gitu Meskipun kerjaanku banyak Tapi aku Ya nyaman lah Gitu Ya tapi kan Kita harus gimana Ini sendiri Sekarang di Hongkong Ya kita harus sabar Emang Alhamdulillah Dapatnya majikan gini Tapi aku banyak bersyukur Karena mereka gak jahat Masih menghargai Aku maksudnya Gaji itu tepat waktu Kayak waktu libur Juga dikasih libur Ya maksudnya kan Tiap minggu Gak diganti Eh hari apa Hari apa gitu Enggak Dia memang Taat banget peraturan Majikan aku Termasuk oke lah Sekarang ini kan masih belum bisa mengambil hati aja Jadi majikan masih belum Melihat sampean itu Terserah lah Urusan KP lah Kayaknya kan belum Ya enggak Dia tuh kan Tapi modelnya Orangnya tuh memang gak percaya Enggak bisa Enggak Itu Aku dulu aja Waktu kena covid Aku ditaruh di rumahnya kan Waktu mau pulang kesini Ke rumahnya dia Kan dia bilang Eh baju kamu semua Seperti di laundry Oke gitu Padahal aku tuh Orangnya nur Ya udah Kamu bisa gak Pake yang otomatis Yang pake patadong itu loh Yang self service itu Ya aku Iya aku gituin Aku pagi itu lah mbak Habis itu dia sore nanya Katanya Itu kamu baju udah dicuci belum Udah katanya Mana buktinya Ya ada langsung aku kirim Yang WA dari itu Dari bawah itu kan Kalau kita jamnya Ada SMS Ada SMS Aku kirim Kan harusnya kan dua kali Ada dua Kamu kan ngeringin juga Maksudnya dikeringin Cuci kan sendiri Keringin sendiri Ya untungnya aku safe semua ya Maksudnya Ya langsung aku kirim Oke gitu Habis itu aku dijemput pulang Aku gini udah Oh berarti majikan ini Belumnya gak percayaan Ya udah gitu Jadi gimana pun Aku ya hati-hati Lagi-lagi berarti Sampain sebelum majikan bertanya Sampain lapor aja Harusnya kayak gitu aja Berarti majikan itu Maunya sampai up to date Iya kan Jadi jangan nunggu majikan Yang nanya apapun kesampean Mau apa Mem ini udah tak bersihin Mem ini udah tak kasih makan Mem ini anaknya ada ini Mem kamar mandunya udah tak cuciin Ganti sampai Sampain seng kenyi Iya Ben majikan ini Betandi Padahal sisi TV tuh Dimana-mana Tapi aku masa bodoh lah Aku mainan Aku gendong seanak itu Biasa aja Cuman ya gimana ya Aku gak percaya ya Tapi aku kembali lagi Mungkin orang sini Emang kayak gitu Maksudnya gak mudah percaya Sama Ini salah satu karakter Ini karakter normal Orang Hongkong itu Ya salah satunya Emang Satu Dulit-dulit Loro gak percoyuan Terlukan Kenyih Itu wajar Tapi Yang tidak terparah itu Yang penting sampai dikasih makan yang cukup Terus istirahat yang cukup Tempat tidur yang nyaman Itu sudah sangat-sangat Bagus sekali Gaji juga lancar Gak suka motang-motong Kayak gitu kan Itu wajar 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 Dia duduk itu Katanya Itu ini Mahal Katanya Ya memang belum Dengan dipakai Itu sama dia Disuruh dalamnya Disuruh pakai sepon Sedangkan gak ada Sarung tangan Aku gak mau lah Eh ini harus pakai Ada batangnya Katanya kan Masih dia Ada pencing sih Mungkin dia gak tinggal disana Tapi kan pernah Biar pencing lah Pak B.O. Kok gak tau Aku yang gak mau lah Disuruh pakai sepon Dimasukin pakai tangan Yang gak mau lah Aku Terus aku bilang sama agent Masa memang Aku disuruh Eh kata agent Kamu jangan nurutin Kalau dia gitu Kalau maksudnya Yang gak masuk akal Kamu boleh ngomong loh Katanya Jangan nurut-nurut banget Digituin Oh iya Itu Tapi masih dukung Bener Tapi aku memang gak mau Ya ngapain lah Masa disuruh itu Kalau saya duduk Di Bok-bok pakai tangan Kan itu rumah kosong Belum ada Apa-apa Belum ada ya Pak Tanya Kayak raya Bajikannya Ya biasa aja sih Menurutku Karena Kalau aku Bandingin sama yang di Taiwan Yang gak ada separohnya Bahwa itu mahal Mewah banget Yang di Taiwan Padahal mobil Ferrari ada Lamborghini Porsche BMW Kenapa yang nyuci Aku Aku cuma lap kaca Dulu aku nyuci sih Tapi habis itu Karena kerjaanku tambah banyak Karena anaknya kan Dua bujang dulu Sekarang Kan pada nikah Itu Setiap minggu itu Manggil itu Tukang apa Cuci itu Dia jemput Dia bawa ke tempat cucian Terus Dikembalikan lagi Ke rumah bos Dulu sih nyuci Sekarang Waktu aku itu Gak dah Waktu ngelap kaca itu Gak bismillah Ya Allah Kapain aku waktu lari Ya Allah Gitu dong Jadi Setiap apa yang kita Pikirkan Apa yang kita Ucapkan Apa yang kita Angan-angan Itu kan kadang kan Kesampaian Entah itu kapal Waktu aku di Taiwan Padahal kerjanya Itu capek banget Kalau udah Konean kayak gini Kayak apa ya New Year's gitu Mau New Year's Aku dibawa ke tempat Ke pabri dia kan Punya itu Usaha impor buah Aku tuh ngepakin cherry Ngepakin apple Tapi aku Seneng banget Di sana itu Karena majikannya Relax Gak terlalu tegang Padahal pulang juga Relax Apalagi itu Hampaunya banyak Lepinya Aduh banyak banget Kalau di sana Keluarga besar ya Setiap ketemu orang Kok ngevacoy Kayak gitu Udah keluar Hampaunya Banyak sih Maksudnya Dari majikan sendiri Jadinya semangat lah Padahal udah kadang Capek Capek banget ya Tapi Eh ada semangat Kalau libur juga Dikadang dikasih duit Kasih duit Seribu Yang tadi telepon itu Iya Yang majikan yang aku Telepon tadi Dia bilang katanya Kamu gak pengis Kesini lagi Enggak Katanya Aku pengen sih Aku gitu Ya kesinilah Katanya Jadi Katanya Dia masih belum Nemu yang baik Kayak aku Kayak aku Kenanjung aku Katanya Kayaknya Cecenya dia Yang katanya Dia itu Aku Ya kan aku Hampir 7 tahun Ikut yang majikan ini Iya Ya berarti kan Ya bukannya Ngelem ya mbak Berarti kan Cocok Cocok Padahal tuh kerjaan Banyak banget mbak Bener Enggak mudah Memang cari pembantu Enggak mudah Mungkin cocok-cocokan ya Apalagi sampe Kecenya Sat-sat-sat-sat Sat-sat-sat Iya Terus aku yang ini Majikan aku cewek Di rumah Orangnya lemot Lele banget Aduh Kadangnya emosi juga Sama dia Aduh Majikan cepet-cepet Gitu Oke teman-teman ya Ini adalah Perbincangan kita Yang sangat seru sekali Pengalaman dari Taiwan Ke Hongkong Dan alhamdulillah Mbaknya segera Untuk bisa adaptasi Dan legowo Menerima kenyataan Majikan yang sekarang itu Orangnya seperti ini Ya udah aku jalanin aja Yang penting Dia bos Dan saya Tugasnya bekerja Tiap bulan terima gaji Gak terlap Itu sangat the best sekali Ini semangat Penyemangat tuh siapa mbak? Apa? Mbak Jeje Mbak Jeje disitu tuh Iya Kadang aku kalau apa itu Aku Apa namanya Aku curhat sama dia Tapi ini kembali lagi Majikan dia cerewet banget Orang tuanya Majikanku Padahal yang dia ikutin Padahal cerewet banget Mbak orangnya itu banget Tapi dia bisa betah disana Habis 10 tahun ya 12 tahun 12 tahun Iya Makanya aku Wah Berarti harus itu Masa bodoh sih Bila penting kita kerja Gitu Penting kerja Makanya aku sekarang Agak legowo sih Cuma aku minta Sumpahnya Moga badanmu sehat Terus Kekuatan Iya Ya pokoknya Sampahan harus istirahat cukup Pikiran Itu kan penyakit itu kan Pertama faktor utama dari pikiran Jadi Sampahan harus relax Jangan terlalu tegang Kayaknya aku tegang juga Tapi yang kesini Kayaknya bisa ketawa mbak Jadi Sampahan juga harus agak relax Sepokoknya jalanin aja Kalau memang Apa seperti pesannya aja di Sampahan kan Kalau disuruh yang tidak sesuai dengan Job Apa yang kayak Gak masuk akal Kayak gitu ya Sampahan Harus ngomong balik gitu Yang penting kita Enggak itu banget sih Sampah jika Ini teman-teman ya Mungkin ada pesan-pesan Buat teman-teman yang Kepengen ke Hongkong Ada niat ke Hongkong Pertanya bagaimana Ya tetap semangat Jangan takut kesini Kan rejeki orang itu gak sama Gitu loh Ya siapa tau Ya kan kita harus percaya Di Hongkong itu Masih banyak majikan yang baik Kalau kita baik Semangat Pasti majikan suatu saat Pasti baik Pasti ketemu orang baik Tapi ya harus kuat mental Memang disini kerjanya Memang kayak gitu Dari pagi sampai malam Non-stop Non-stop Gak ada berhentinya Seperti yang dibilang ya Hongkong tak seindah Fotoprofil Itu benar Taunya yang di rumah Tiap minggu libur Padahal gak tau Dari Senin sampai Sampai Sabtu Sampai Sabtu Perjuangannya seperti apa Makan aja kita Kalau makan yang enak Itu kita paling Dapat sisanya Makan ikan Dapat buntut Lekasila Luar biasa sekali Teman-teman Semoga teman-teman Semua Dapat majikan yang baik Cocok Betah kerasan Ojo Mentalnya Ojo nge-break Terus Apalagi belum sukses Belum Habis potongan Terus minta pulang Ke Indonesia Jangan pulang Sebelum sukses Oke teman-teman Terima kasih banyak Dan see you The next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax